Wakil Wali Kota Jambi selasa malam menjadi narasumber pada talk show Forum Pemuda Kreatif Maulana atau FPKM dengan tema mencari solusi bersama dalam mengatasi banjir di Kota Jambi. Selasa 12 Juli 2022 malam, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi narasumber dalam talk show yang diadakan oleh Forum Pemuda Kreatif Maulana atau FPKM dengan tema mencari solusi dalam mengatasi banjir di Kota Jambi. Dalam kegiatan talk show tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana didampingi oleh Kabit Sumberdaya Air PUPR Kota Jambi MU News menyampaikan bahwa pemerintah Kota Jambi saat ini terus berkoordinasi baik dengan pemerintah Provinsi Jambi maupun dengan Balai Sungai dalam upaya mengatasi banjir yang kerap melanda Kota Jambi pelakangan ini. Dengan tema solusi dan ide-ide kreatif dari anak-anak muda untuk mengatasi banjir atau kenangan air ke Kota Jambi, saya didampingi Kabit Sya, Dinas BPR Kota Jambi dalam diskusi-diskusi yang menarik tadi dengan anak-anak muda penuh dengan ide gagasan kreatifitas. Mudah-mudahan anak-anak milenial Kota Jambi terus bermimpi, terus berjuang, terus memberikan solusi konstruktif kepada kami dan kita membuka diri, terus selalu sharing informasi, diskusi, memberikan motivasi karena adik-adik adalah masa depan Kota Jambi. Sementara itu Kabit Sumberdaya Air PUPR Kota Jambi MU News menyuturkan bahwa saat ini pemerintah Kota Jambi masih menunggu program bantuan dari pemerintah Jepang dalam upaya mengatasi banjir yaitu Urban Traffic Control. Dimana nantinya Urban Traffic Control atau UFC ini akan dibuatkan di kawasan Danau Sipin sebagai tempat pengendalian air. Saat-saat salah satu yang sangat spesifik tadi disampaikan oleh penanya tadi salah satunya masalah UFC, Urban Blood Control. Jadi kalau secara UFC itu sebenarnya program yang dilaksanakan oleh kebalai air yang hari ini masih terkendala Bapak Kemalana, belum selesai, belum mengelucur dana dari bantuan Jepang itu sampai hari ini belum keluar dananya, masih proses kematangan perjanaan. Jadi benar itu salah satu untuk mengendali banjir kita, melakukan program yang dapat bantuan dari Jepang tersebut berupa nama dari Urban Perkontrol. Sandi Cek TV melaporkan